Nasional atau PAN enggan berkomentar terkait masa depan Koalisi Indonesia Bersatu. Zulkifli hanya mau menjawab terkait kunjungannya ke pasar di Semarang, Jawa Tengah. Zulkifli Asana yang melakukan kunjungan ke pasar Bandar Jawa enggan berkomentar terkait Koalisi PAN. Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu kini menyisakan Golkar dan PAN setelah P3 bergabung ke PDI Perjuangan. Serotan lain di Sampai Indonesia Malam, Saudara. Polda Papua siap memenuhi permintaan uang dari kelompok kriminal bersenjata di Papua terkait pembebasan Sandra Pilot Susi Air. Saat ini, polisi terus berupaya melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Pilot Susi Air yang merupakan warga negara Selandia baru. Kapolda Papua Erjen Matius Fakri menyatakan siap memenuhi permintaan uang untuk membebaskan Sandra Pilot Susi Air. Kapolda Papua menambahkan permintaan uang bisa dikabulkan tapi tidak dengan senjata atau status merdeka. Sebelumnya, KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua memberi batas akhir waktu negosiasi pembebasan Pilot Susi Air hingga 30 Juni atau hari ini. Kelompok kriminal bersenjata di Papua menyandra pilot Susi Air, Filip Metren, sejak 7 Februari 2023 di wilayah Nduga, Papua, Pegundungan. Saat itu, pesawat yang dipiloti Filip dibakar kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Paro, Nduga. Sejak saat itu, berbagai upaya dilakukan untuk membebaskan Sandra. Kelompok kriminal bersenjata di Papua, pimpinan Egyanus Kogoya menyatakan batas waktu pembebasan Pilot Susi Air adalah hari ini atau 30 Juni 2023. Polisi pun menyatakan siap memberikan uang tebusan untuk membebaskan Sandra. Lalu apakah ruang negosiasi dan dialog masih terbuka? Kami berbincang dengan Kapitumas Polda, Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat petang waktu Jakarta, Pak Beni. Pak Beni? Kami masih mencoba untuk bergabung dengan Kapitumas Polda, Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo terkait dengan negosiasi pembebasan Pilot Susi Air yang sudah disandra oleh KKB Pimpinan Egyanus Kogoya sejak bulan Februari 2023 lalu. KKB Pimpinan Egyanus Kogoya ini kemudian meminta tebusan uang untuk bisa membebaskan Pilot Susi Air. Sudah bergabung dengan bersama kami, Kapitumas Polda, Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Pak Beni, bisa mendengar suara saya? Iya, sangat jelas. Baik. Pak Beni, soal pembayaran uang tebusan, bagaimana penjelasan dari Polda, Papua soal ini? Ya, sebetulnya terkait dengan hal tersebut, Pemda sudah menyiapkan untuk pembayaran uang tebusan itu sebetulnya sudah disiapkan sejak awal pada saat adanya tuntutan dari kelompok Egyanus Kogoya ini. Itu beberapa saat setelah penyandaraan muncul video pertama untuk adanya tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu sejumlah uang, senjata, kemudian bahan makanan, dan bahan-bahan medis ya. Seperti itu. Namun, sejak kita mencoba untuk membuka ruang komunikasi, hingga saat ini kelompok keren lebih jatah, pimpinan Egyanus Kogoya tidak pernah membuka negosiasi dengan kami, demikian. Oke, tidak ada negosiasi tapi dari tiga permintaan itu yang disetujui adalah pembayaran uang tebusan begitu, Pak Beni? Ya, betul sekali. Tentunya tidak mungkin kita akan memberikan senjata. Berapa yang diminta, Pak Beni? Bagaimana, bisa diulangi? Berapa uang tebusan yang diminta oleh KKB Egyanus Kogoya ini? Ya, waktu itu sebesar 5 miliar, namun itu semuanya nanti akan di dalam proses negosiasi ya, nanti tentunya berapa yang akan bisa disanggupi demikian. Siapa yang akan membayar uang tebusan ini? Ya, dari pemerintah tentunya melalui pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah? 5 miliar, tapi masih dinegosiasikan? Ya, benar sekali. Oke, pertanyaan yang kemudian muncul, Pak Beni, jika mereka meminta tebusan uang, kemudian dikabulkan dengan dibayarkan seperti yang mereka minta meskipun ada negosiasi, tidakkah ini menjadikan kekhawatiran baru bahwa nanti mereka akan melakukan persantaraan lagi dan akan meminta uang tebusan lagi? Yang kita tidak tahu nanti akan dijadikan seperti apa uang tebusan itu? Apakah persenjataan mereka bertambah atau justru akan mengancam keamanan di sana? Ya, saya tidak dapat, kita tidak bisa berandai-andai ya, namun itu kan prediksi yang dimungkinkan bisa terjadi. Namun semuanya sudah kita antisipasi hal-hal tersebut, bahwa upaya hukum akan tetap kita tegakkan secara baik, artinya kita juga akan memproses secara hukum demikian. Oke, kalau memang sudah disiapkan, kan batas akhir tuntutannya kan hari ini, Pak Beni? Ya, sangat benar sekali, memang hari ini kita bukan batas akhir, namun kalau tidak ada ruang komunikasi dengan Penny Pori dan Penda tentunya, kita bagaimana untuk bisa bernegosiasi demikian. Oke, pertimbangannya kenal, apa sih Pak Beni untuk bisa mengabulkan permintaan mereka untuk uang tebusan? Ya, pada prinsipnya keselamatan pilot itu adalah yang utama ya. Sangka ini bisa dikembalikan dalam keadaan hidup. Baik, Pak Beni, Pak Beni ditahan dulu, karena sesaat lagi kita akan mendengar kumandang azar maghrib untuk kelai DKI Jakarta dan sekitarnya. Ditahan dulu Pak Beni, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sulat maghrib bagi Anda saudara yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami masih berbincang dengan Kabinet Humas Polda, Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo terkait dengan negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan agen Skogoya yang meminta uang tebusan untuk bisa membebaskan pilot susi air. Dan polisi menyatakan siap memberikan tebusan uang untuk membebaskan Sandra. Pak Beni, tadi terpotong kita berbincang soal apa pertimbangan polisi membayarkan uang tebusan yang diminta oleh KKB pimpinan agen Skogoya. Apakah tidak ada pertimbangan bahwa hal yang serupa akan terulang jika permintaan mereka dipenuhi? Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita ada melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi. Salah satunya adalah upaya hukum terhadap kelompok mereka karena mereka sudah melakukan tindakan kriminal. Terutama mereka punya daftar kriminalitas yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ini yang mereka harus bertanggung jawabkan pada hukum. Operasi pengejaran juga akan terus dilakukan ya Pak Beni berarti ya? Iya, benar sekali. Lebih baik untuk mereka menyalahkan diri baik-baik, maka kita akan proses. Soal pembebasan pilot suci R, hari ini adalah batas waktu pembebasan pilot suci R 30 Juni yang kita tahu dari ultimatum KKB ya Pak Beni hari ini. Tapi Pak Beni tadi juga menyebutkan bahwa mereka menutup ruang negosiasi bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan KKB pimpinan Egyanus Skogoya. Lalu bagaimana dengan waktu busan dan negosiasinya selanjutnya? Iya, jadi kita masih menunggu dari mereka, kelompok kriminal senjata ini di pimpinan Egyanus Skogoya bisa membuka ruang komunikasi untuk bisa berkomunikasi ya dengan tim di lapangan berkait upaya untuk pembebasan sandera ini. Berkait dengan apa yang sudah disantai oleh Bapak Kapolda Papua, Egyanus Skogoya Matis Dipakiri bahwa kita siap dengan memberikan apa yang ditutup oleh mereka dalam hal ini adalah uang kebisahan. Nah ini juga kita berupaya dengan berbicara dengan keluarga dari Egyanus Skogoya untuk bisa masuk kepada Egyanus Skogoya dan meyakinkan Egyanus Skogoya untuk bisa melepaskan pilot suci R ini. Oke, masih ada negosiasi ya untuk membebaskan sandera dan kalaupun pembayaran uang tebusan itu juga dengan alasan kemanusiaan gitu ya Pak Beni? Ya benar sekali. Kondisi terakhir pilot suci R sudah diketahui Pak sejauh ini? Ya memang kita terus memantau terhadap kondisi dari pilot suci R ini, Kapten Philip Mark Smerten. Dan memang berdasarkan dari video yang viral maupun foto-foto yang viral di media sosial dalam kondisi masih hidup namun diduga kondisi kesehatannya semakin menurun. Untuk lokasi, dugaan lokasinya sudah bisa diketahui Pak Beni? Kalau untuk lokasi memang saya tidak bisa sampaikan di sini, namun mereka memang selalu berpindah-pindah tempat ya. Itu yang membuat kita sangat-sangat berhati-hati untuk bertindak. Kita harus cermat dalam melakukan tindakan. Baik, terima kasih KB Tumas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo yang menyatakan bahwa polisi siap memberikan tebusan uang untuk membebaskan sandera kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya terutama dengan alasan kemanusiaan tapi masih berupaya untuk membuka ruang negosiasi dan menyelamatkan sandera pilot Susi Air tapi juga penegakan hukum atau operasi militer juga tetap, operasi untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata juga masih terus dilakukan. Terima kasih Pak Beni atas informasinya di Sampadonesia Malam. Baik. Kompas TV Rumah Pemilu